Ken merasa kecewa dengan sikap Maudie, karena ia lebih memilih untuk mengobati Luka Zidane daripada dirinya. Namun Ken berusaha untuk sedikit tenang dengan semua ini. Bila ia memaksakan kehendaknya, takutnya nanti Maudie malah menjauh dari dirinya. Ken juga menyadari ya guys, kalau akhir-akhir ini ia juga sering emosi. Apakah semua itu karena Ken sangat takut kehilangan Maudie? Kekesalan Ken itu juga karena Zidane yang bersikap tidak seperti apa yang dikatakannya. Ia berjanji kepada Ken kalau dirinya itu tidak akan pernah merebut Maudie dari Ken. Dan ia juga berjanji akan membantu Ken untuk menyatukannya dengan Maudie. Dan seolah-olah Zidane sepertinya menikmati kebersamaannya dengan Maudie. Apalagi setelah Ken melihat banner yang dipajang di depan kafe itu. Membuat Ken merasa kesal karena seharusnya Zidane tidak memasang banner itu. Bila ia ingin menjaga perasaannya. Karena kafe itu adalah miliknya, yang pastinya semua keputusan itu ada di tanahnya. Lalu apakah setelah kejadian ini akan membuat Zidane akan sedikit tegas dengan Papa Arga? Karena ia tidak mau Ken akan salah paham lagi terhadap dirinya. Dan ia juga akan berusaha menjaga sikapnya terhadap Maudie. Saksikan kelengkapan ceritanya di Sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.